Halo semua, selamat datang di channel Seto Story. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Seto. Di channel ini, saya akan membagikan informasi dan pengalaman yang bermanfaat untuk kalian semua. Sebagai pembukaan di video pertama kali ini, saya akan memberikan tips dan solusi belajar dari rumah anti-bosan. Penasaran? Oke, simak videonya. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan pembelajaran di sekolah harus dilaksanakan dari rumah, termasuk saya. Tapi, apakah nggak bosan ya belajar di rumah terus berbulan-bulan lagi? Tenang, saya punya solusi untuk masalah ini. Oke, apa itu? Simak videonya. Yang pertama adalah belajar tanpa paksaan. Saya sendiri pernah mengalami belajar dengan paksaan. Hasilnya apa? Malah nilai saya jelet. Nggak bisa konsentrasi saat belajar, dan juga materi yang saya belajar tidak bisa masuk ke otak. Tapi, semenjak saya belajar dengan senang, bahagia, dan saya yakin saya pasti bisa, nilai saya jadi bagus, bisa konsentrasi, dan yang paling penting, materi yang saya belajar itu bisa masuk ke otak. Itu solusinya. Yang kedua adalah istirahat sejenak. Dengan beristirahat, otak kita yang lelah akan segar kembali. Nah, berbagi contoh kasus seperti ini. Nah, sepertinya begini ya. Di jam pertama, kamu ada pelajaran matematika. Waktu matematikanya habis, itu ada jam istirahat pasti ya. Nah, itu jam istirahat itu harus kamu gunakan dengan baik ya. Jangan digunakan untuk main game, atau lagi yang bikin kamu lelah ya misalnya, lari-larian gitu, tapi gunakan untuk istirahat. Nah, setelah itu jam keduanya, kamu, otak kamu akan segera kembali, dan siap melaksanakan pelajaran. Setelah itu, yang ketiga. Gunakan waktu ruang kalian untuk melakukan hal-hal yang kalian sukai. Misalnya ya, kalian suka nonton film, ada yang suka dengerin musik, mungkin bisa ngisi waktu ruang untuk olahraga. Nah, itu hal-hal itu bisa kalian gunakan untuk merefresh otak kalian kembali, dan secara otomatis, kalian menjadi lebih senang ya, karena hobi-hobi kalian tetap penuh. Setelah itu, yang keempat, ini yang terakhir ya. Oke, yang keempat ini adalah, ruangkan waktu kamu bersama dengan keluarga. Nah, kenapa kita harus meluangkan waktu untuk keluarga? Karena keluarga itu tempat kita bisa hidup dengan nyaman, mungkin bisa sharing-sharing sama ayah atau ibu ya. Nah, itu bisa kalian lakukan. Bahkan wajib ya, karena bersama dengan keluarga itu pasti lebih menyenangkan. Kalian juga bisa belajar dengan orang tua, karena di rumah ini ya, bisa sama kakak, sama adek, sama ayah, sama ibu, atau kakek nenek juga bisa. Nah, itu tadi adalah solusi untuk mengatasi belajar dari rumah anti-bosan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, jangan lupa nantikan video saya selanjutnya. Tetap di Seto Story. Informasi dan berbagi pengalaman. Sampai jumpa. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.